sempat bernapas lega karena alur muara jelitik telah dikeruk kini nelayan sekitar kembali terancam tak bisa melaut pasalnya pengerukan yang dilakukan oleh PT Pulau Mas terhenti selama 3 hari nelayan khawatir pendangkalan akan kembali terjadi dan menyulitkan mereka Tommy Superman, nelayan sungai liat mengatakan muara jelitik merupakan satu-satunya akses keluar maksud 3 ribuan perahu nelayan pihaknya pun berharap PT Pulau Mas kembali melakukan pengerukan agar nelayan tetap bisa melaut ini sudah terhenti sudah di 3 hari dampaknya apa bang? ya dampaknya kan muara akan buntu berarti lalu lintas kita akan terganggu artinya bagaimana nelayan itu akan menafkahi anak istrinya ada berapa banyak bang nelayan yang melintasi alur ini? kurang lebih 3 ribu kapal nelayan jadi harapan kita apa bang? ya harapan kita Pulau Mas tetap harus melanjutkan jangan dipersulit oleh pemerintah daerah kabupaten baikpun pemerintah daerah provinsi apa yang kalian inginkan? apakah kami hanya sebagai ajang permainan? dengan adanya perusahaan ini kalian bermain lagi disitu bermanufar dengan pundi-pundi terus ini tidak berjalan lagi jadi kami dijadikan bahan apa? sebagai bentuk keprihatinan ratusan nelayan menggelar aksi di kantor pelabuhan perikanan Nusantara atau PPN Sungeliat hingga berjalan kaki ke muara jelitik sejauh 5 km nelayan meminta pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak mempersulit perusahaan lain untuk ikut mengeruk alur muara tersebut PT Pulau Mas telah mengeruk alur muara selama 11 tahun dan sempat terhenti karena konflik kepentingan di tubuh pemerintah baru-baru ini Pulau Mas kembali mengeruk alur muara berdasarkan instruksi PJ Gubernur Babel dengan hasil royalti dari pasir Merianti melaporkan dari Kabupaten Bangka Terima kasih telah menonton!